Intro Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja kita dan aktivitas kita dengan bersama-sama merundungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Sri Lastriana BR Ginting SSI Theo. Bacaan pada sore ini diambil dari Yesaya pasal 45 ayat 24. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarannya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Judul rendungan kita pada sore hari ini yaitu, berpalinglah kepadaku. Setiap manusia pasti pernah mengalami suatu krisis dalam kehidupannya. Baik krisis ekonomi, kepercayaan diri, kesehatan, atau bahkan krisis kerohanian. Dalam setiap kondisi krisis tersebut, apakah yang menjadi pegangan saudara sehingga bisa tetap bertahan? Yesaya hidup pada saat bangsa Yehuda berada dalam berbagai krisis. Baik krisis religius, sosial maupun politik. Di tengah-tengah masa krisis tersebut, berkali-kali bangsa itu mencari pertolongan di luar Tuhan. Mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Mereka berpaling kepada berhala-berhala. Bangsa ini tetap diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Mengapa ya saya menyerukan untuk berpaling kepada Tuhan? Karena hanya dialah Allah yang berkuasa di bumi. Semua kuasa bertekuk lutut di hadapannya. Tidak ada gunanya melawan dia. Karena orang yang telah membangkitkan amarah terhadapnya akan mendapat malu. Keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan berarti menggeser atau menukar pandangan kita. Jika semula memandang kepada dunia dan berhalanya, kini memandang dan fokus kepada Allah. Dunia dan penguasa-penguasanya akan berganti setiap saat, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap umat kesayangannya. Tuhan tidak pernah berpaling dan mengingkari apa yang telah ia janjikan kepada umatnya. Tetaplah setia walau belum melihat janjinya. Percaya bahwa Tuhan adalah keadilan dan kekuatan. Berpalinglah kepada Tuhan dan bersandar pada tangannya yang kekal. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu, kemampuan bertahan dalam segala situasi kehidupan tergantung kepada siapa kita bersandar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau lah kekuatan yang kekal, yang mampu mengatur perjalanan kehidupan kami. Ajar kami berpaling padamu dan bersandar padamu. Engkau lah pengendali kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.